Kau usah gua abis lagi, pinjam teleponan sini. Jadi gini bang, semalem tuh HPnya Windy error. Dia minjem HP saya buat telepon temennya. Eh dia teleponnya pake... Gampar parawan apa 500? 500. Wah iya gimana? Bang Ojak, gimana udah selesai ngawasinnya? Enggak, majikan lagi di kantor. Hahaha. Malawan. Abang Ojak? Bukan, saya Ojak. Bukan tukang Ojak? Iya saya tukang Ojak. Tadi katanya bukan. Saya gak bilang bukan. Saya bilang saya Ojak. Tapi saya gak bilang saya bukan tukang Ojak. Boleh antar saya? Oh boleh. Neng sama saya aja Neng. Saya yang datang duluan ke pangkalan. Berarti duluan juga ngantar penumpang. Kalau Ojak baru nyampe ke pangkalan. Harus nunggu giliran dulu. Yaudah deh. Saya sama abang yang itu aja. Maaf ya bang. Iya. Hehehe jangan dibawain helm. Saya ada helm. Kemudian antar kemana? Mau kerawai tik 6. Ayo. 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 Assalamualaikum salam. Makan Van. Van. Kok udah ngomong orang tua diem aja? Nggak jawab? Iya bunda. Ayo. 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 Nah ibunya Mba Yuli itu lagi sakit. Makannya Kang Tris itu getoh banget cari duit. Ngojek. Biar bisa bawa makanan pas tenuk. Bapak RT mau go ketopraknya. Bapak RT mau go ketopraknya. Apaan? Anu ini ketopraknya? Oh... Alhamdulillah, terima kasih, Bapak RT. Ya. Bapak Bul, ya? Bapak ketopraknya? Enggak dulu, Mas. Beli dong. Bantuin dagangannya sindrok. Iya, kapan-kapan. Nawarinnya sekarang. Belinya sekarang lah. Saya udah ada Mas Hakin di rumah. Sombong amat. Jangan sujon, Be. GR lo! Sudah, sudah. Bapak RT, Pak Makbul, jangan gara-gara ketoprak saya jadipada berantem. Siapa berantem? Mas, bukan saya nggak mau bantu. Tapi bener, saya di rumah udah dimasakin. Iya, Pak. Saya ngerti kok, Pak. Ngasih tau aja. Takutnya kasih usah ngomongan Babe. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Pak RT, ditanya kenapa bengong aja ya? Apa nggak bahaya jalan sambil bengong gitu? Jangan-jangan ada sesuatu ya. Pak RT! Pak RT! Pak RT! Nggak disamperin aja, Bang. Takutnya nyasar. Nggak, Neng. Soalnya Pak RT-nya masuk ke gang. Itu berarti dia tahu jalan pulang. Kalau tadi lurus, dia pasti nyasar. Mungkin Pak RT lagi banyak pikiran. Iya. Rangkaaaang! 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 Siapa? Roy! Jawab! Kayak enak lagi kerja. Kasih tau lagi kerja. Jangan nelfon. Mumpung sepi nih. Yaudah. Oke. Halo? Aku lagi kerja. Iya. Yaudah. Oke. Kenapa, Roy? Mau tahu banget. Emang? Nggak jakin pulang bareng lagi. Kamu ngayain apa kamu tolak? Aku heyain. Tadi katanya mau nolak. Enak tolaknya. Siiii. Bilang aja mau pulang bareng. Ya, Neng Safira? Bang Wojak. Nanti sore nggak usah jemput ya. Kenapa, Neng Safira? Aku mau pulang bareng temen aku. Temen kantor? Bukan. Temen yang dari Bandung. Oh. Yang kerjanya di production house? Iya. Oke, oke. Waduh. Gak awat tuh. Kenapa? Bang? Sini yang Safira. Ntar mau diantar sama temen cowoknya. Gak terus? Ya, gue mesti lapor ujang. Oh. Aduh, pulsa gue habis lagi. Minjem telepon lo sini. Jadi gini bang, semalem tuh HPnya Windy error. Dia minjem HP saya buat telepon temennya. Eh, dia teleponnya pake pulsa, bukan pake paket data. Ah, pelit lo. Bilang aja kamu kasih minjem. Bukan gitu. Gue pripulsa dulu. Evan, Bunda masuk ya. Iya. Ayo makan. Iya, bun. Ayo makan sekarang. Bunda lu siapin. Ntar. Kamu kok sama bundanya gitu? Bun, Vani minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Vani udah buat salah. Masalah kamu apa? Vani susah disuruh makan. Jadi menurut kamu bunda marah gara-gara itu? Sama tadi nada bicara Vani agak tinggi. Vani salah. Van, kamu tau gak? Seorang anak itu mengucap ah aja sama orang tua tuh gak boleh. Apalagi kamu tadi jawab kayak gitu sama bunda. Gak bagus, Van. Iya, bun. Vani minta maaf. Kamu marah sama bunda? Enggak. Terus kenapa dia tadi pulang sekolah cemerut mulu? Kok ada masalah tuh dibicarain sama-sama. Vani gak marah sama bunda. Cuma Vani lagi bete aja. Mau beli light stick, tapi gak ada uang. Light stick tuh apa? Merchandise girl band kpop, bun. Yang biasa dipake konser-konser gitu. Ini lagi ada diskon. Dari 500 jadi 250. Udah. Gak usah beli kayak gitu-gitu. Gak penting. Kenapa diem? Marah? Enggak. Yaudah makan sana. Iya ini mau ngambil piring di dapur. Beneran gak marah? Enggak marah, bun. Wi-kawam. Wi-kawam. Uaah! Enak, bu. Wih! Kas. Kas. Kenapa bu? Aduh, ibu kejatohan cicat. Aduh. Mana mana? Tolong liatin. Tolong liatin. Aduh, cicatnya gak? Enggak ada ah. Tadi ibu kejatohan cicak, coba kamu lihat di kamar cicaknya masih ada enggak? Enggak usahlah ibu, nanti juga hilang sendiri Lah kalau enggak diusir nanti cicaknya malah-malah mana, jadi susah dicarinya Weh sana usir sana gas, cepet sana Weh cepet diusir sana, cepet Bang, kenapa? Enggak Nanti saya buang angin ya? Hehehe, dikit Bau Eh Bob, bentar Bob, bentar Kenapa Kang? Ngkong kamu kenapa? Ah, maksudnya? Tadi saya ketemu di jalan, terus saya panggil malah bengeng aja Kelihatan kayak orang lingkung Masa? Iya Bob, mungkin Babeh lagi ada masalah Kayaknya enggak ada deh, enggak cerita apa-apa ke Bobi Bob, mendingan kamu coba inisiatif Atau kalau enggak kamu coba tanya-tanya ke Babeh ada masalah apa Babeh kan udah tua Bob, jangan sampai kepikiran sendiri Kasian kalau banyak pikiran Ya udah iya, ntar Bobi tanya Ya lagi kamu ngapain untuk hidung terus, satu? Bau Bob, ini kan di ruangan terbuka, bukan di ruangan tertutup Baunya juga palingan sebentar Oh iya Oh iya Kas, gimana kas? Kas, kenapa tol eh? Cicaknya Bu, jangan dikasihkan ke Ibu tol, buang sana Iya Iya Eh guys, jangan dibuang di dapur cicaknya Dibuang di luar aja, biar gak bisa masuk lagi Iya Udah Udah Bang Gas, buang ke luar cicaknya Alhamdulillah Alhamdulillah Gas Sini Gas, kalau mau makan, cuci tangan dulu Kan abis pegang cicak Gak usah, bu Gak usah, bu Kan pake sendok Wela-wela Ya tetep aja Abis pegang cicak Iya Kenapa toh di kamar mesti ada cicak? Bukannya wajar ya, bu Kalau di rumah ada cicak Di rumah teman bagus juga ada cicak Lah iya Memang kadang di rumah suka ada cicak Tapi yang ibu gak suka Kenapa cicaknya harus jatuh ke pundang ibu? Ibu kan jadi giloh, ih geli Mungkin cicaknya ngeliat ibu tuh lucu Gemoy Jadinya mau kenalan Eh, nembro deh Walaikum Waalaikumsalam Kok gak ada kan? Ada di dalam, Bob Gak kenapa-napa kan? Kenapa-kenapa gimana tuh? Gak keliatan kayak orang linglung Selihat saya sih, enggak Tadi pulang bawa ketoprak Makan barang sama saya Udah itu diem aja Oh Eh, Bob Itu kunci motornya masih nyangkut Pegang dulu aja kan? Gak mau ah Takut hilang Bob, Bob, Bob Buntan-buntan atuh ini mah Itu Sepatunya buka dulu atuh Baru saya pel Ya maaf Eh, Bob, Bob, Bob Apalagi Buntan-buntan atuh ini mah Tolong bawain Air putih ya Sehatnya haus Ih, itu minuman bahaya kan? Ini mah buat jualan atuh, Bob Kalau saya minum Saya harus bayar Iya bener Bo 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 Kayaknya itu deh orang yang pemerik juri handphone aku Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gua lagi nonton Sampai Sampai Tari mana, Jack? Sebut pulsa Mau telepon siapa? Pujang Ada apaan? Ada yang mesti gua laporin Pas gua mau lapor, telepon Eh pulsa gua habis Gua pinjem HPnya dia Pakai dikasih Eh bukannya begitu bang Semalem kan Shhhhhh Enggak tidur, Jack Enggak Saya habis peragangan Siapa tau ga tak saya enakan Sekarang udah enakan Enggak Malah pusing Jangan lipaksain Kamu masih butuh istirahat? Iya Saya mau tidur Iya Bang Wojak Angkat Iya bang Jang Tadi Safira telepon saya Dia ngabarin Kalo sore ini Dia ga pulang bareng saya Tapi bareng temennya yang dari Bandung Yang kerjanya di production house Oke Terima kasih infonya Bang Wojak Bang Wojak tadi bilang Tadi Safira ngelpon Katanya sore ini pulangnya ga bareng Bang Wojak Tapi sama Roy Kita harus pengawalan Saya masih pusing Sama Saya juga Kalo dipaksain bawa motor Saya takut bahaya Telepon Bang Wojak Minta tolong Buat gantiin kita Ngawal Safira Oke Terima kasih Tadi Tadi Safira 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 Tadi Safira